Seorang saksi mata menunturkan peristiwa penculikan dan penganiayaan hingga menewaskan imam maskur. Saksi mengatakan sosok maskuri yang ternyata bukan kali pertama diculik dan diminta tembusan oleh sejumlah uang. Saksi juga menyebut peristiwa serupa dialami banyak korban lain, namun mereka tidak berani melapor ke polisi. Berarti itu sudah setahun bang ya, sudah lama ya, tapi baru berkembang kemarin ini bukan ya? Bukan, yang bisa kemarin bukan. Kejadian seperti ini sudah sering atau bagaimana tuh bang? Kalau tempat-tempat lain sudah sering, cuma kalau di tempat lain baru ini lah. Yang dulu sekali, yang kemarin sekali, ini pun imam tempat sendiri ya. Motifnya memang cari duit atau bagaimana tuh? Mungkin bisa jadi cari duit lah. Jadi setelah dia dapat duit, dilepas? Iya. Korban sudah banyak yang abang tahu? Di sana? Di sana sebelumnya? Banyak. Banyak sama kawan-kawan di sana banyak. Kan sekarang sudah banyak beredar itu. Sebelumnya pernah ada yang lapar ke polisi misalnya? Belum. Orang nggak berani lapar? Nggak berani. Karena mungkin nggak pernah, nggak kecederannya gini kan. Berarti kalau yang dipukul nggak sempat mati, nggak apa-apa. Atau dikembalikan gitu. Sudah, sesudah kasih duit, korbannya dikasih balik. Nggak diobati itu. Nggak diobati, kita sendiri nggak obati. Oh gitu. Kalau mau berencuk, menikmati video udah maksudnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.